Halo cofrens, ada soal menarik nih, kerjakan soal-soal latihan berikut secara mandiri. Pak Dona mengecat tepi papan tulis yang berbentuk persegi panjang, berukuran panjang 155 cm dan lebar 80 cm. Berapa cm panjang bagian papan tulis yang dicat, Pak Dona? Nah, cofrens, kita perhatikan di sini, papan tulisnya memiliki P, 155 cm, yaitu panjang papan tulis, dan L, 80 cm untuk lebar papan tulisnya. Nah, untuk mencari berapa cm panjang bagian papan tulis yang dicat, Pak Dona, maka kita harus tahu keliling dari persegi panjang, karena di sini papan tulisnya kebetulan berbentuk persegi panjang, maka kelilingnya itu adalah 2 dikali P ditambah dengan 2 dikali L. Nah, kita perhatikan, panjang bagian papan tulis yang dicat sama dengan keliling persegi panjang, maka 2 dikali P ditambah 2 dikali L. P-nya adalah 155, berarti 2 dikali 155 ditambah dengan 2 dikali 80 lebarnya. Oke, di sini adalah operasi hitung campuran, maka dahulukan pertama kali yaitu yang berada dalam kurung, kemudian perkalian pembagian, kemudian penyumbuhan atau pengurangan, lalu dimulai dari yang paling kiri. Kebetulan di sini ada operasi dalam kurung, maka kita mulai dari 2 dikali 155. 2 dikali 5, 10, 0 simpan di bawah, 1 simpan di atas, 2 dikali 5, 10, tambah 11, 1 simpan di bawah, 1 simpan di atas, 2 dikali 1, 2, tambah 1, 3, jadi 310. Kemudian 2 dikali 80 adalah 160, jadi 310 ditambah 160 adalah 0 tambah 0, 0, 1 tambah 67, 3 tambah 14, jadi 470 cm untuk panjang bagian papan tulis yang dicat oleh Pak Dona. Yeay, selesai deh conference, tetap semangat belajarnya, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.